Salah satu arti, beberapa teman sahabat-sahabat kita juga bilang jangan, jangan, tapi mungkin karena Mbak In, mungkin ya sudah berumur juga ya, mungkin terus udah capek juga ya, berkelana dia, jadi ya sudahlah, namanya, apa namanya, jodoh nikah lah sama si perempuan ini. Pasti, bahkan adanya-adanya seorang wanita, kalau sudah benci, jangankan berdekatan, melihat saja pun kayak gak mau, kalau suaminya bener, istri itu gak akan pernah selingkuh, kalau suaminya memberikan apa yang dijanjikan, memberikan kedamaian di rumah, dan gak macem-macem, istri itu sebenarnya gak minta banyak, dan selingkuh biasanya dilakukan oleh istri-istri yang disolimi, atau diperlakukan dengan tidak baik dalam rumah tangga. Maka, ini semua sebenarnya tidak boleh berpikir dengan semudah itu tadi, tapi, kita harus mencoba untuk mengerti dan mengetahui buduk permasalahannya, dan dalam hari ini, tentu saja kita gak akan pernah tahu, sebelum keduanya memang akhirnya membongkar ini. Ya, yang dikatakan Mbak Em itu adalah benar semuanya, karena perempuan ini itu ada cerita buruk sama saya, jadi dulu, beberapa tahun yang lalu, saya sudah tunangan, saya sudah tunangan dengan papanya anak-anak, bekas papanya anak-anaknya, mereka menjalin hubungan. Nah, di situ, selama saya perkawinan, ini perempuan, itu selalu seperti menghantui penikahan saya dan papanya anak-anaknya, tahun demi tahun, akhirnya tetap berjalan saya dengan penikahan saya, terdengar kabarlah Mbak Em menikah dengan wanita itu. Rumah tangga itu ada rasa kejenuhan, dan mereka tidak bisa melewati itu. Nah, dari rasa jenuh itu, mungkin ya, Mbak Paula ini seknya lebih tinggi, ya kan, sementara Mas Baimnya mungkin capek, ya kan, jadi dia kurang agresif atau mungkin kurang melayani istri dengan baik, akhirnya terjadilah perselingkuhan. Kenapa ya? Karena tadi, seorang itu, baik wanita maupun pria, yang kekurangan, ya kan, kekurangan hal seperti itu pasti akan mencari di luar. Saya sih melihatnya, mungkin dia memiliki prinsip, jangan melawan api dengan api, gitu ya, jangan melawan hal yang salah juga dengan perbuatan salah, atau melawan emosi dengan emosi, gitu ya. Jadi memang bersikap diam, bijak, lebih logis untuk memikirkan dampak jangka panjang dari setiap tindakan dan pernyataan yang diberikan itu, itu menurut saya lebih bijaksana ketimbang harus mengungkapkan emosi yang terlalu ekspreksif, padahal tujuannya mungkin tidak sejalan. Bahwa pada saat informasi itu muncul, pasti akan ada anak-anak yang akan menyaksikan, mungkin bukan sekarang ya, tapi nanti lain waktu, gitu. Dan ini kan dampaknya pasti, tapi anak kan selalu bertanya-tanya akhirnya, gitu, kenapa, mengapa ini semua terjadi, dan lain sebagainya. Jadi, mohon perhatian sekali, gitu, untuk para orang tua, kalaupun ingin memutuskan bercerai, bersikap bijaklah, gitu ya, untuk betul-betul menjaga kesehatan mental dan emosi anak. Rumah Tangga Baim Wong Paula Verhoeven dikabarkan retak Rumah Tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven Santer dikabarkan retak, keduanya bahkan disebut-sebut telah tinggal di tempat berbeda sejak beberapa waktu belakangan. Berdasarkan kabar yang beredar, Baim Wong tinggal di kantornya, sedangkan Paula Verhoeven bersama anak-anaknya tinggal di rumah. Di tengah kabar retaknya rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven, sang ibunda Lina Verhoeven, membuat unggahan yang terkesan semakin memperkuat adanya masalah rumah tangga mereka. Unggahan Lina Verhoeven sebenarnya biasa saja dengan mengunggah foto kebersamaan Paula Verhoeven bersama dua anaknya, yaitu Keanu Tiger Wong dan Kenza L. Drago Wong. Unggahan itu juga tidak menyinggung kertakan rumah tangga Baim Wong dengan sang putri. Alhamdulillah anak dan cucu selalu sehat, semoga sehat-sehat terus. Allah selalu melindungi setiap kamu melangkah. Amin. Tulis Lina Verhoeven di akun Instagram pribadinya. Kendati demikian netizen justru memberikan penafsiran atas unggahan foto itu seakan menjadi syarat retaknya rumah tangga Baim dan Paula. Netizen pun mendoakan agar rumah tangga Baim Paula mendapat perlindungan Tuhan. Amin. Semoga Bapau family baik-baik saja komentar salah satu netizen. Mama Pau hebat. Semangat demi dua bocil timpal yang lainnya. Rumah tangga Baim Wong Paula Verhoeven dikabarkan retak. Rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven santer dikabarkan retak. Keduanya bahkan disebut-sebut telah tinggal di tempat berbeda sejak beberapa waktu belakangan. Berdasarkan kabar yang beredar, Baim Wong tinggal di kantornya sedangkan Paula Verhoeven bersama anak-anaknya tinggal di rumah. Di tengah kabar retaknya rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven, sang ibunda Lina Verhoeven, membuat unggahan yang terkesan semakin memperkuat adanya masalah rumah tangga mereka. Unggahan Lina Verhoeven sebenarnya biasa saja dengan mengunggah foto kebersamaan Paula Verhoeven bersama dua anaknya yaitu Keanu Tiger Wong dan Kenza L. Drago Wong. Unggahan itu juga tidak menyinggung kertakan rumah tangga Baim Wong dengan sang putri. Alhamdulillah anak dan cucu selalu sehat. Semoga sehat-sehat terus. Allah selalu melindungi setiap kamu melangkah. Amin. Tulis Lina Verhoeven di akun Instagram pribadinya. Kendati demikian netizen justru memberikan penafsiran atas unggahan foto itu seakan menjadi syarat retaknya rumah tangga Baim dan Paula. Netizen pun mendoakan agar rumah tangga Baim Paula mendapat perlindungan Tuhan. Amin Oma. Semoga Bapak Paul Family. Baik-baik saja komentar salah satu netizen. Mama Pau hebat. Semangat demi dua bocil timpal yang lainnya. Rumah tangga Baim Wong Paula Verhoeven dikabarkan retak. Rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven santer dikabarkan retak. Keduanya bahkan disebut-sebut telah tinggal di tempat berbeda sejak beberapa waktu belakangan. Berdasarkan kabar yang beredar, Baim Wong tinggal di kantornya. Sedangkan Paula Verhoeven bersama anak-anaknya tinggal di rumah. Di tengah kabar retaknya rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven, sang ibunda Lina Verhoeven, membuat unggahan yang terkesan semakin memperkuat adanya masalah rumah tangga mereka. Unggahan Lina Verhoeven sebenarnya biasa saja. Dengan mengunggah foto kebersamaan Paula Verhoeven bersama dua anaknya yaitu Keanu Tiger Wong dan Kenza L. Drago Wong. Unggahan itu juga tidak menyinggung kertakan rumah tangga Baim Wong dengan sang putri. Alhamdulillah anak dan cucu selalu sehat. Semoga sehat-sehat terus. Allah selalu melindungi setiap kamu melangkah. Amin. Tulis Lina Verhoeven di akun Instagram pribadinya. Kendati demikian netizen justru memberikan penafsiran atas sunggahan foto itu seakan menjadi syarat retaknya rumah tangga Baim dan Paula. Netizen pun mendoakan agar rumah tangga Baim Paula mendapat perlindungan Tuhan. Amin. Oma semoga Bapau family. Baik-baik saja komentar salah satu netizen. Mama Pau hebat. Semangat demi dua bocil timpal yang lainnya. Terima kasih telah menonton.